Oke, sudah di-record di komputer saya Nanti akan jadi bahan yang akan saya share setelah pembelajaran ini Kita buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua teman-teman calon serjana ilmu komputer unsia Nah ini kita di mata kuliah penelitian MPTI, metodologi, penelitian teknologi informasi Sesi ke-7 ya Minggu depan UTS Terus sudah ada soal yang saya share juga Soal tugas ya Nanti UTS saya sama dengan tugas Nah ini nanti di pertemuan kali ini kita banyaknya discuss tentang Pembuatan tugas atau progres tugas yang sedang teman-teman kerjakan tuh Mulai dari yang pertama tentang studio literatur atau literatur review Sebagai referensi pendukung ya Atau sebagai penelahan review Ya kajian-kajian atau teman-teman mencoba untuk membaca Mereview memahami tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dikerjakan Dengan tema atau topik atau bahkan judul yang hampir sama dengan rencana penelitian Nanti teman-teman akan buat juga atau kerjakan juga sebagai tugas akhir di mata kuliah ini Atau bahkan tugas akhir di perkuliahannya Skripsi atau tugas akhir sekarang namanya ya Sama tugas yang satu lagi adalah pembuatan proposalnya Artinya punya draft Apa aja yang nanti akan dikerjakan dari penelitiannya Dari hasil pengembangan tugas sebelumnya sudah dikerjakan di literatur review Oke tadi sudah ada beberapa pertanyaan atau diskusi dari teman-teman Tapi belum saya record ya Jadi kita lanjut aja untuk diskusi masalah tugas dan penelitian-penelitian yang nanti akan kita kerjakannya Pokoknya seputar MPTI aja lah ya Dan disini juga ada salah satu bimbingan tugas akhir saya Ada Mas Muhammad Hud yang nanti akan coba untuk berbagi nih Sudah mengalami atau menjalani beberapa kali bimbingan di tugas akhir Dan mungkin bisa nanti akan menceritakan atau share tentang pengalaman di tugas akhir ini Sudah kerjain apa dan sampai tahap mana Dan apa yang saya instruksikan untuk dikerjakan sebagai tugas akhir Buat nanti jadi perdomaan teman-teman juga Dan ini ya mata kuliah MPTI atau penelitian ini tuh bukan hanya artiannya Ngapain sih neliti-neliti-neliti gitu kan Ngapain sih kita jadi belajar-belajar tentang penelitian dan segala macam Kalau dikerjaan juga nggak dipakai Oh jangan salah Di pekerjaan ya khususnya untuk yang ada di bidang teknologi ya Contohnya kan kita di bidang teknologi informasi ya Di teknologi informasi Kita pasti akan selalu yang namanya melakukan sebuah riset atau penelitian Contoh ada proyek A diberikan proyek A Terus kita belum terlalu memahami proyek A tersebut ya Otomatis kita akan cari referensi-referensi Yang akan membuat kita memahami Tahu tentang proyek A itu seperti apa Dan bagaimana nanti cara membuatnya Apa aja yang dibutuhkan Kita itu pasti akan riset Jadi penelitian tuh bukan hanya untuk keperluan akademik aja Tidak setiap apapun yang akan kita kerjakan Dan kita kurang memahami Kurang ekspert di bidang itu Itu pasti kita akan riset Atau contohnya Yang lain halnya lagi Kita punya ide tertentu Mau kita implementasikan Contoh di programming gitu ya Kita punya sebuah algoritma Contoh untuk pengolahan data Biar bisa lebih otomatis gitu ya Dan nggak ada miss di situ Kan kita harus terapkan Dengan modelnya itu kan kita eksperimen Nah itu kan juga salah satu langkah penelitian Yang kita kerjakan juga tuh Artinya penelitian atau riset itu Bukan hanya untuk keperluan perkuliahan Tapi nanti di hidupan nyata Apalagi di pekerjaan Itu akan selalu sering kita kerjakan Pada saat tadi tertentu Kondisi-kondisi tertentu Contohnya kita mau eksperimental Algoritma apa Mau eksperimen kita punya Solusi apa yang akan kita terapkan Terus kita mau searching-searching Tentang tema atau topik apa Yang kita tidak kurang ketahui Tidak ketahui gitu ya Belum mendalam Paham di situ Kita pasti akan melakukan riset Dan lain hal sebagainya Gitu ya Oke Tadi ada yang sudah mau bertanya Siapa ya Mbak Hamna ya Boleh silahkan Iya Pak Kan kemarin sudah ngumpulin Buat literatur reviewnya Pak Tapi ternyata setelah buat Proposal Terus nyari jurnal lagi Ada emu yang lebih Cocok gitu Pak Terus Pakai yang Baru Bukan yang sebelumnya Dikumpulin Oke Waktu tugasnya itu Saya lihat disini Analisis hubungan golongan darah Dan resus dengan potensi penyakit Pada anak Berdasarkan survei Menggunakan klasifikasi Decision 3 ya Berarti kan ini Algoritmanya Decision 3 Terus sumber datanya Dari survei yang dilakukan ya Wah ini udah bagus Padahal literatur reviewnya Sumber-sumbernya Terus Wih banyak amat Sampai 25 Dimana yang semendekati Terus Studi literaturnya Studi literatur itu bukan cuma definisi ya Itu Studi literatur itu Ya benar-benar kita Kayak misalkan di tablenya itu kan udah bagus tuh ya Di tablenya ada Hasil penelitian Tapi tidak ada masalahnya yang diangkat disitu ya Harusnya kan ada masalah dulu yang diangkat Terus metode Yang dipakai buat menyelesaikan masalah Dapetin jawabannya Sama jawaban penelitiannya Di hasil penelitian itu seperti apa Dan itu nanti kita jelaskan Di narasi atau paragrafenya di bawahnya tuh Ada masalah apa Yang jadi alasan peneliti melakukan penelitiannya Dia nyelesaiannya dengan teknik apa Atau dipakai metode apa Untuk menjalankan penelitiannya Sehingga masalahnya terselesaikan Dengan hasil penyelesaian Masalahnya atau hasil penelitiannya itu apa Itu yang dituliskan di bawah Gitu ya Kalau disini kan Mbak Hamna Contohnya Hanya menuliskan tentang langsung hasilnya aja semua ya Tinggal kurang masalah sama Algoritma juga ada nih Tinggal kurang masalahnya aja yang belum ada Karena memang di tablenya gak ada Terus ada inovasinya juga tuh Udah bagus Terus kenapa dirubah? Ada yang lebih deket lagi gitu Pak Pembahasannya Yang dirubah itu judulnya atau temanya? Jurnalnya Pak Oh jurnal-jurnalnya Pilihan limanya itu Pak Yang gak apa-apa Yaudah Terima kasih Pak Oke Ada lagi yang mau tanyakan? Atau ada yang mau diskusi? Silahkan Oh satu lagi Pak Yuk Untuk jadwal penyusunan tugas akhir itu Untuk Kan saya lihat contoh punya Bapak Yang proposal sebelumnya itu yang Bapak kirimkan Itu ada Kolon 1, 2, 3, sampai 6 Itu maksudnya minggu, bulan atau apa? Bulan Bulan-bulan Kalau contoh yang saya kirimkan itu kan penelitian dosen ya Kalau penelitian tugas akhir gak sampai 6 bulan Paling 2 bulan, 3 bulan Berarti nanti bikinnya pakai wik aja Nah Minggu Saya duinya sampai 6 bulan Pak Apa? Di penelitian tugas akhirnya nanti? Iya Pak Oh Nanti tinggal dipersempit aja Enggak kalau yang di MPTI itu bukan buat nanti tugas akhir ya Iya Pak Jadi kalau yang punya ide buat nanti tugas akhir Jangan tuangin di sini gitu Kalau mau Contoh Ya Pak Saya idenya cuma ini nih gak ada ide lagi Yaudah yang di MPTI ini kita bahas sampai Setengahnya aja lah, gak 100% yang kita bahas gitu Jadi buat nanti tugas akhirnya lebih advance-nya dikembangin Contoh mau bikin satu aplikasi Buat tugas akhirnya Tapi di MPTI ini sampai desainnya aja lah Sampai perancangan aplikasinya aja Sama skenario testingnya, sama skenario implementasinya Tapi nanti aplikasi yang finalnya Atau sampai jadi aplikasinya untuk tugas akhir nanti Gitu ya Siap Jadi kalau dituangin semua di sini Misalkan ada yang teman-teman Ini mispersepsi nih Salah Salah gak ya gitu ya Tau koknya Oh ini tugas akhir-tugas akhir mata kuliah Tugas akhir juga untuk perkuliannya Bukan ya Tugas akhir mata kuliah itu ya Contohnya kayak UAS Nah di mata kuliah MPTI ini teman-teman Tugas akhirnya juga nanti Atau UASnya Itu sampai publikasi jurnal Nah Di tugas akhir juga nanti ada skema publikasi Makanya jangan dituangin semua di MPTI ini Ya 50% sampai 60%nya lah Takutnya Sudah dipakai untuk MPTI ini Untuk tugas akhirnya nanti Terus pada saat tugas akhir Bingung lagi nyari temanya lagi Berarti jurnal yang pas UAS nanti Cuma 60%-an gitu ya Pak 60% dari ide kita ya Jangan 100% dari ide kita Oke contoh yang tadi disebutkan Misalkan Mbak Hamna kan mau tadi bikin Klasifikasi tentang Antara si hubungan golongan darah dan resus Sama potensi penyakit pada anak gitu ya Nah hasil-hasil hitungan nantinya Itu nanti contoh buat tugas akhir Di MPTI ini sampai dengan Rancangan-rancangan aja Nanti algoritmanya mau dipakai gimana Contoh sampel datanya gimana Contoh perhitungannya 1-2 aja gimana Itu tidak sampai final banget Atau 100% dituangkan di mata kuliah ini Mbak Hamna itu untuk tugas akhir bukan tuh Ceritanya tuh yang di MPTI Niatnya iya sih Pak Nah apalagi kalau gitu kan Kalau misalkan dituangkan semua disini Terus dipublikasikan jurnalnya Kalau jurnalnya udah dipublikasikan Nggak boleh dipakai lagi nanti Untuk tugas yang lainnya gitu ya Nanti buat tugas akhirnya Malah bingung lagi nyari idenya Kenapa teman-teman saya Haruskan untuk publikasi jurnal Karena yang udah ditugas akhir aja Contoh beberapa teman-teman Ternyata masih minim pengalaman Untuk masalah publikasi Masih bingung Publikasi jurnal itu Atau publikasi karya ilmih itu Ngapain sih Pak Apa yang dipublikasikan Apa yang kita tulis Gimana caranya publikasikannya Nah nanti kan sulit Kalau misalkan sudah di tahap itu Takutnya jadi memperpanjang masa pengerjaannya Sedangkan tugas akhir itu kan Nggak 6 bulan 2 sampai 3 bulan efektifnya Karena teman-teman itu udah harus selesai semua Kalau sudah siap semuanya Misalkan di MPTI ini sudah tahu Semua ini cara bikin proposal Terus cara nyusun Apa Publikasinya gitu Kalau misalkan ngambil skema publikasi yang disini ya Kalau skemanya prototyping atau bikin apps Dipada mata kuliah RPL tuh udah Di mata kuliah proyek juga udah gitu Dijalanin Tinggal kalau yang mau ngambil Skemanya publikasi Pembahasannya cuma di mata kuliah MPTI doang ya Nah dan mata kuliah MPTI ini Kita nanti akan kumpas Tuntas sampai dengan Teman-teman berhasil publikasi Di sebuah jurnal Nah saya nggak Limit tuh eh Saya nggak ada standar khusus Untuk jurnal yang harus reputasi Atau terakreditasi Jurnal-jurnal nasional Atau lokal yang biasa aja Yang penting punya izin terbit gitu ya Atau serial number Publikasinya kayak ISSN gitu ya Nah itu udah oke kok Yang penting teman-teman belajar Untuk mempublis hasil karyanya Oke ada yang mau ditanyakan Diskusikan silahkan Oh iya pak Mau tanya pak Dapat nih Ya saya tulis Tadi kan Bapak Sempet Ini gini Jurnal yang sudah dipakai Tugas itu Tidak bisa dipakai untuk Tugas akhir Ya Betul Berarti ketika Tugas Ketika Semisal kayak Mbak Hanna tadi Ini akan dipakai untuk Projek tugas akhir Berarti nanti ketika tugas Akhir Jurnalnya lebih baru lagi Betul Itu alasannya kena Plagiarisme itu Bukan hanya kita Menduplikasi Hasil karya orang lain Ada yang namanya Self plagiarism Kita mempelagiat Atau menduplikat Hasil karya kita Yang sudah kita publikasi Itu Kena plagiarism Namanya Dan itu Tidak boleh Kalau di akademisi Dan Ya Tidak hanya di akademisi Di sini di luar juga sama Makanya Harus ada Kayak Step 1 Step 2 Atau levelingnya Atau versi-versinya Contoh Mas Rappe Pengen bikin Sebuah Aplikasi Misalkan Mobile programming Mobile program Aplikasi di mobile Yang isinya itu Ada AI Judul aplikasinya Atau nama sistemnya Misal Contoh Pendeteksi Tingkat Konsentrasi Atau tingkat Kantuk Pengemudi Pengemudi di jalan tol Mana Dengan Nanti yang Menggunakan Algoritma AI Buat nangkep Gestur tubuh Dari pengemudinya Itu Itu finalnya Contohnya Yang akan Jadi nanti Untuk tugas Akhirnya Atau versi Oke 100% Nah Di mata kuliah ini Yang Mas Rappe Bahas Contohnya Hanya Rancangan Apps Atau Desain Aplikasinya Aja Tidak sampai Ke finalnya Atau Tidak sampai Ke 100% Atau Level 1 Atau Versi 1 Untuk Versi Finalnya Nanti Atau versi Yang sudah Lengkapnya Nanti Itu untuk Next level Di tugas Akhirnya Biar Tidak Kena Self-plagirism Atau Ada nilai Inovasi Dari Satu Penelitian Yang sudah Dipublikasikan Berbentuk Jurnal Terus Di Improve Walaupun Judulnya hampir Sama Tapi Isinya Berbeda Yang Awalnya Cuma Desain Atau Perancangan Terus Yang kedua Atau Versi Terbarunya Sudah Versi Lengkapnya Atau 100% Sehingga Tidak Kena Yang namanya Self-plagirism Plagiat Diri Sendiri Gitu ya Mas Raffeh Iya Pak Baik Makasih ya Pak Oke 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 Waktu di Pertemuan-pertemuan Sebelumnya Di Sinkon Saya selalu Bilang Jangan Versi Penel Atau 100% Dari ide Yang Kalau Memang Buat tugas akhir Kecuali Buat tugas akhir Punya ide lain Ya silahkan Dah Tuh Oke Oke Siap ya Dapet ya Iya Makasih Bener-bener Tugas akhir Dituangin 100% Disini Buat tugas akhir Bingung lagi Nyari idenya Kan nyari ide Susah ya Oh iya Pak Gini Tadi Tadi kan Bapak bilang Versi satu Versi Penuh ya Mungkin Dari teman-teman Barangkali Dari Dugas yang sekarang Mau dijadikan Tugas akhir Itu Maksudnya Versi satu Versi dua Atau Versi lengkapnya Itu Gimana Ini kita Kayak Bicara Namanya Roadmap Penelitian Iya Nah Ini coba Saya buka Salah satu File saya dulu Baru nanti Saya Share lagi Contoh Mana Dia Yang Bagus Ada Roadmap Penelitian Mana Ya Nah Ini salah satu Contohnya Sudah dapet Satu lagi Biar Makin lengkap Nah Oke Baru di share Tampil ya Ada dua Yang saya buka Yang lagi dibuka Ada dua Contoh Yang pertama Ini judulnya Analisa Klasifikasi Pemberian kredit Di salah satu Perusahaan Pakai model Atau Metodologi Penelitian Ini pakai Data Mining Clips DM Ini Stadarisasi Industri Untuk Data Mining Dengan Basic Algoritmanya Decision 3 Terus yang kedua Ini nanti Mau integrasiin LMS Sama Sistem Akademik Sistem Informasi Akademik Ini contohnya Pada saat Mau integrasiin Saya Ini Nggak versi finalnya Kalau teman-teman Lihat Ini hanya Desain integrasinya Belum versi finalnya Saya mau pakai External Database Terus ada layanan Dari Web Service Yang saya gunakan Untuk integrasi Dua season tersebut Itu pakai Web Service REST Kita yang ke ini dulu Baru nanti yang ke Decision 3 Saya punya Roadmap penelitian Seperti ini Kalau teman-teman Lihat Integrasi Aslinya Itu Bukan di tahap Pertama Ini contoh Ini penelitian Di tahun 2020 Yang ini penelitian Di tahun 2022 2023 Pada saat Saya bikin Penelitian ini Atau bikin Proposal ini Ini yang lagi Saya kerja ini Di tahun 2020 Tapi Di tahun 2021 Saya punya Rencana pengembangannya Yang 100% Atau finalnya Yang sudah Diimplementasikan Integrasinya Yang awal Saya lakukan Saya belum Implementasi Atau belum Direlaksasikan Tapi saya bikin Rancangannya Atau saya bikin Desain integrasinya Dulu Antara LMS Contoh Di sini LMS Saya pakai Moodle Sama Sistem Formasi Akademik Baru Hanya Desain Integrasinya Baru Hanya Rancangannya Baru Hanya Cita-citanya Terus Realisasinya Di mana Di tahun 2021 Baru saya Realisasikan Saya lakukan Implementasi Realnya Diintegrasikan Sistem LMS Sama Sistem Formasi Akademik Terus Di tahun-tahun Selanjutnya Saya ada Pengembangan Lagi Dari penelitian Yang sudah Saya jalankan Dari awal 2020 Saya mau Analisa Performasi Dari server Sistem Dari dua Sistem tersebut Kalau diintegrasikan Itu kan Media Share Referens Share Data Takutnya Servernya Terbebani Dari Aktivitas Sistem Tersebut Saya mau Analisa Performasi Server Sistemnya Cukup Kuat Mumpuni Bagus Atau Enggak Yang nanti Bisa Dapat Rekomendasi Pengembangan Infrastrukturnya Jika ada Kendala Dari Performansinya Dan Selanjutnya Di tahun Terakhir Yang jadi Roadmap Atau Flow Penelitian Saya Jadi Penelitian Saya Ini Dimulai 2020 Dan Selesai Di 2023 Versi Final Saya Nanti Akan Ngembangin Lagi Integrasi Dengan Sistem Informasi Yang lainnya Pada Instansi Misal Ke Sistem Financial Atau Sistem Repositorinya Atau Sistem Human Resource Saya Mau Integrasi Lagi Awalnya Hanya Dua Sistem Yang Integrasi Nanti Saya Pengen Integrasi Seluruh Sistem Yang Ada Di Instansi Biar Jadi One Data Biar Jadi Sebuah Sistem Enterprise Yang Semuanya Terintegrasi Kalau Teman-teman Lihat Kan Sebenarnya Sama Semua Ide Penelitian Mau Integrasi Sistem Tapi Yang Pertama Dilakukan Apa Yang Kedua Apa Tiga Apa Keempat Apa Beda Beda Dan Setiap Stepnya Naik Level Ada Pengembangan Ada Improvement Di Awal Tidak Langsung 100% Atau Versi Final Penelitian Saya cicil Biar Saya punya Pengembangan Atau Roadmap Ada Improvement Nanti Di Penelitian Selanjutnya Contoh Yang Kedua Tentang Penerapan Algoritma Di Season 3 Pake Model Kus DM Ini Untuk Klasifikasi Pemberian Kredit Karyawan Dan Saya punya Roadmap Penelitian Contoh Saat Di 2022 Saya Melakukan Penelitian Untuk Kasih Rekomendasi Kredit Terhadap Karyawan Saya Implementasikan Algoritma Desi Sentri Model Klasifikasi Dengan Modelnya Standarisasinya Data Mining Kits DM Di Tahun Berikutnya Saya Mau Pake Emang Ini Belum Saya Sebutkan Metodenya Lainnya Lagi Klasifikasinya Karena Memang Belum Berjalan Baru Selesai Yang Kemarin Yang 2023 Belum Dan Ini Kemarin Kena Ada Waktu Mepet Jadi Saya Belum Tuliskan Metode Lainnya Itu Apa Tapi Saya Mau Bandingin Hasil Klasifikasi Yang Dapat Di Penelitian Pertama Dengan Metode Yang Lainnya Selain Decision 3 Untuk Klasifikasinya Lebih Optimal Yang Mana Hasilnya Untuk Pemberian Kredit Itu Yang Histori Kredit Terus Penilaian Kredit Scoring Kredit Seperti Apa Habit Dari Yang Si Kredit Itu Yang Bukan Yang Memberi Kredit Yang Mengajukan Kredit Itu Gimana Saya Mau Bandingin Hasilnya Dengan Metode Yang Lainnya Terus Di 2024 Nanti Rencananya Saya Mengintegrasi Metode Klasifikasi Yang Udah Optimal Yang Paling Optimal Yang Didapat Dari Hasil Perbandingan Klasifikasi Tersebut Saya Mau Buatkan Lagi Kara Expert System Artinya Ada Otomatisasi Lagi Nggak Harus Ada Hitung Manual Lagi Nanti Ada Rekomendasi Secara Otomatis Expert System Itu Lebih Advanced Atau Lebih Kompleks Jika Dibandingkan Dengan Sistem Pengambilan Keputusan Atau Decision Support System Decision Support System Itu Masih Ada Proses Manual Dilakukan Tapi Kalau Expert System Ini Sudah Lebih Advanced Yang Ibarat Gampangnya Saya Pengen Semuanya Full Otomatisasi Disitu Dan Yang Namanya Expert Pakar Sistem Pakar Artinya Miss Termasnya Itu Sudah Minim Atau Bahkan Tidak Ada Miss Lagi Nanti Disitu Terus Algoritmanya Rencananya Pengen Saya Kembangkan Algoritmanya Biar Bisa Belajar Sendiri Tapi Kayaknya Itu Buat Penelitian Yang Lain Saya Stop Dulu Jadi Bikin Penelitian Jangan Nuangin Semuanya Jor-joran Di Awal Nanti Selanjutnya Kita Bingung Yang Terakhir Yang Saya Lakukan Contoh Nanti Di 2025 Rencananya Ini Baru Rencana Mau Ada Evaluasi Dan Rekomendasi Integrasi Dengan Sistem Lainnya Kalau Tadi Sistemnya Ini Sebenarnya Bukan Integrasi Jadi Dirubah Jadi Bentuknya Export Sistem Baru Nanti Di Terakhir Itu Mau Ada Integrasi Dengan Sistem Lainnya Contoh Eksternal Sistem Perbankan Atau Yang Kita Kerjasama Dengan Pihak Funding Yang Mana Bank Asuransi Atau Leasing Atau Siapapun Yang Kita Nanti Integrasi Sistem Tersebut Begitu Teman-teman Oke Jelas Iya Pak Jelas Pak Izin Live Dulu Ya Pak Oh Ya Mau Pulang Saya Saya Belum Pulang Oke Thank you Thank you Pak Ada yang Mertanya Sebelum Saya Masud Masud Stand By Iya Pak Oke Ada Nah Ini Contohnya Masud Ini Sekarang Lagi Mengerjakan Tugas Akhir Sebagai Final Project Di Masa Perkuliahan Oke Masud Boleh Diceritakan Ke Teman-teman Apa Yang Sedang Dilakukan Saat Ini Yang Kita Lakukan Berdasarkan Masud Mau Ngapain Terus Saya Lagi Supervisinya Diminta Ngapain Dulu Sebelum Semuanya Dimulai Dan Apa Yang Harus Dipersiapkan Untuk Nanti Tugas Air Itu Masud Oke Baik Makasih Jadi Saat Ini Teman-teman Saya Saya Disuruh Pak Sebagai Bimbingan TA Saya Untuk Sebelum Memulai TA Untuk Cari Beberapa Referensi Jurnal Untuk Yang bisa Dijadikan Referensi Dalam Penelitian Tugas Akhirnya Oleh Pak Riat Diperintahkan Untuk Mencari 15 Jurnal Minimal Ya Minimal 15 Jurnal Yang Minimal Sinta 4 Ya Minimal Yang bereputasi Jadi Karena Standar Kita Minimal Sinta 5 Kalau publikasi Setelah Mendapatkan Itu Semua Lalu Kita Apa Namanya Kita Baca Lalu Kita Buat Yang namanya Literature Review Setelah Itu Baru Kita Buat Simpulan Dari Apa Yang Kita Buat Itu Kelebihan Kekurangan Dari Setiap Jurnalnya Lalu Dibuat Nilai Inovasi Atau Perbedaan Penelitian Yang Akan Kita Lakukan Oke Nah Dari Itu Baru Kita Bisa Lanjut Untuk Buat Bab Satu Gitu Buat Langsung Mulai Start Penelitian Atau Tugas Akhirnya Nah Mas Yang Kemarin Kita Sudah Melakukan Bimbingan Kenapa Saya Minta Untuk Bikin Studio Literatur Ya Jadi Karena Sudah Banyak Jurnal Di Luar Sana Jadi Tidak Ada Yang Sama Pertama Terus Kita Bisa Nyari Dari Studio Literatur Yang Sudah Ada Itu Kita Bisa Nyari Apa Yang Belum Ada Dari Yang Sudah Orang Orang Tulis Nilai Inovasinya Oke Betul Jadi Kalau Misalkan Kita Melakukan Sebuah Penelitian Siapa Yang Bisa Menjamin Kalau Penelitian Kita Itu Adalah Penelitian Pertama Yang Kita Lakukan Dari Tema Yang Ceritanya Mau Kita Ambil Gak Ada Kita Gak Bisa Bilang Oh Penelitian Saya Baru Atau Penelitian Saya Dengan Tema Tersebut Ini Baru Saya Yang Melakukan Dari Mana Pembuktian Coba Searching Di Sumber Internet Yang Begitu Banyaknya Hasil Publikasi Dari Penelitian Yang Sudah Pernah Dilakukan Dan Dipublikasikan Peneliti Dahulu Tentang Tema Yang Ceritanya Mau Kita Ambil Begitu Kita Masukin Keyword Keyword Di Mesin Pencari Yang Paling Enak Contoh Google Scholar Ternyata Sudah Banyak Yang Pernah Publikasi Dengan Tema Terkait Jadi Dari Mana Statement Yang Menyatakan Ini Penelitian Pertama Yang Kita Lakukan Dari Tema Tertentu Misalkan Saya Contoh Contoh Tadi Judul Penelitian Saya Klasifikasi Pemberian Kredit Dengan Decision 3 Contoh Saya Ini Penelitian Tentang Klasifikasi Pemberian Kredit Ini Pake Algoritme Decision 3 Beru Pertama Dilakuin Belum Ada Yang Lain Begitu Saya Enter Sekitar 1270 Hasil Wow Berarti Saya Orang Yang Ribuan Kesekian Ribunya Yang Mengerjakan Penelitian Ini Gitu Ya Nah Dari Sini kan Nanti Orang Akan Ada Banyak Pertanyaan Ngapain Lagi Ngelakuin Penelitian Itu Udah Banyak Kok Yang Ngelakuin Penelitian Dengan Tema Yang Sama Bahkan Ada Algoritma Yang Sama Bahkan Ada Perbandingan Algoritma Algoritmanya Saya Jawab Jawabnya Apa Kalau Misalkan Saya Tidak Punya Jawaban Yang Kuat Misalkan Tidak Tadi Saya Pak Standarisasi Untuk Penelitian Data Mining Yang Namanya Chris DM Ini Salah Satu Standart Untuk Menghasilkan Data Driven Decision Making Yang Berkualitas Seingkatannya Cross Industry Standard Process For Data Mining Dari Mana Saya Bisa Jawab Itu Memang Di penelitian Sebelumnya Tidak Ada Tidak Ada Yang Pernah Bahas Itu Atau Menggunakan Itu Kita Kalau Menjawab Sesuatu Atau Berbicara Biar Tidak Disanggah Ya Harus Berdasarkan Fakta Dan Data Biar Tidak Disanggah Lagi Karena Kalau Jawaban Kita Tidak Ada Fakta Dan Datanya Itu Berarti Hanya Opini Bukan Suatu Jawaban Fakta Kalau Opini Kan Belum Tentu Benar Bisa Disanggah Kalau Fakta Ya Kenyataannya Seperti Itu Mau Nyanggah Gimana Lagi Contohnya Pada Saat Saya Bikin Literature Review Kayaknya Ada Literature Review Sebentar Ini Saya Share Dua Di Yang Mana Disini Pinjauan Pestaka Season 3 Saya Untuk Itunya Saya Gabungin Kesini Ke Latar Belakang Saya Masukin Ambil Dari Jurnal Jurnal Dari Jurnal Satu Sampai Dengan Jurnal Ketujuh Literature Review Saya Masukin Kesitu Kalau Di Yang Ini Ini Kan Ada Yang Pertama Ada Tinjauan Penelitian Kalau Yang Disini Tinjauan Penelitian Saya Udah Gabungin Di Atas Jadi Masalah Masalah Yang Saya Ambil Yang Saya Cantumkan Di Latar Belakang Sudah Berdasarkan Sudah Literatur Dari Jurnal Mana Ini Jurnal Jurnal Tuh Ya Kan Kretensi Karyawan Terus Klasifikasi Pembiayaan Ini Dengan Tema-tema Terkait Semua Dan Disitu Yang Saya Jadikan Referensi Dari Penelitian Penelitian Terdahulu Yang Sudah Dipublikasikan Yang Saya Jadikan Referensi Di Studio Literatur Gak Ada Yang Pakai Chris DM Ya Dari Data Itu Yang Kita Punya Ya Kalau Misalkan Di penelitian Lain Ternyata Ada Ya Kan Itu Di Luar Batas Kemampuan Kita Untuk Mereview Dari Sekitar Contoh 1270 Ini Gak Mungkin Kita Review Semua Minimal Tadi Kita Sudah Melakukan Review Di 15 Jurnal Dengan Yang 5 Spesifik Atau Yang Hampir Mirip Benar Dengan Penelitian Kita Kita Jadikan Referensi Utama Gak Ada Yang Bila Yang Pakai Chris DM Berdasarkan Studio Literatur Yang Sudah Kita Lakukan Yaitu Data Dan Fakta Yang Kita Punya Kalau Misalkan Di Luar Ada Data Fakta Yang Lain Ya Itu Di Luar Ruang Lingkup Kita Atau Di Luar Kapasitas Kita Untuk Melakukan Literatur Review Atau Tinjauan Pustaka Atau Studi Literatur Pokoknya Yang Dari Hasil Literatur Kita Literatur Review Kita Kita Bilangnya Gitu Ya Nah Jadi Punya Jawaban Kuat Disitu Dan Studi Literatur Atau Literatur Review Itu Itu Merupakan Salah Satu Cara Kalau Misalkan Teman-teman Tidak Punya Ide Penelitian Artinya Teman-teman Tidak Tau Ada Masalah Apa Yang Pengen Diselesaikan Dalam Penelitian Penelitian Itu Intinya Cuma Menyelesaikan Sebuah Masalah Kalau Ada Masalah Di Tempat Penelitian Enak Kita Tinggal Cari Referensinya Tapi Kalau Misalkan Kita Tidak Punya Ide Atau Tidak Masalah Yang Kita Angkat Lakukan Studio Literatur Atau Literatur Review Biar Nemu Masalah Artinya Kita Bikin Inovasi Nah Itu Juga Menjadi Landasan Kita Ketika Untuk Menjawab Ketika Ada Pertanyaan Perbedaan Penelitian Yang Kita Lakukan Dengan Penelitian Sebelumnya Itu Apa Kalau Kita Tidak Punya Landasan Tersebut Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Tadi Pasti Akan Selalu Banyak Sanggahan Karena Apa Jawaban Kita Dianggap Tidak Kuat Dianggap Kurang Apa Ya Kurang Menjawab Bagi Penanyanya Itu Kalau Sudah Kita Punya Fondasi Jawabannya Atau Fakta Dan Data Yang Mendukung Jawaban Kita Tersebut Kita Bisa Balik Lagi Oh Jawaban Yang Kita Sampaikan Itu Berdasarkan Literatur Review Atau Sudah Kita Lakukan Ini Nilai Inovasi Kita Yang Memang Di Penelitian Penelitian Terdahulu Itu Tidak Ada Jadi Kita Adakan Sebagai Inovasi Atau Pengembangan Dari Penelitian Terdahulu Dalam Penelitian Kita Adanya Sudah Cukup Jawabnya Itu Kalau Ada Pertanyaan Lagi Dari mana Kamu Tahu Gitu 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 Hanya Punya Kamu Yang Adanya Ya Dari Studi Literatur Atau Literatur Review Yang Sudah Kalau Misalkan Di Jurnal Yang Z A Ada Ya Kita Kan Nggak Nge-review Di Jurnal Itu Studi Literatur Kita Atau Tinjian Pustaka Kita Nggak Sampai Kesitu Kita Punya Batasan Juga Nggak Mungkin Seluruh Jurnal Yang Keluar Di Mesin Pencarian Ini Kita Lakukan Review Itu Untuk Menjadi Pegangan Pada Saat Kita Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Terus Kalau Contohnya Kita Sudah Punya Atau Sudah Buat Literatur Review Artinya Kita Sudah Punya Pondasi Yang Kuat Karena Literatur Review Kita Punya Masalah Apa Yang Mau Dikerjakan Yang Akan Kita Angkat Kedalam Sebuah Penelitian Menyelesaikan Masalahnya Dengan Cara Apa Untuk Menghasilkan Apa Jadi Pada Saat Literatur Review Sudah Ada Penelitian Mau Kita Kerjakan Mau Jalankan Itu Sudah Bisa Dipastikan Sudah Jelas Step Step Kita Sudah Punya Input Yang Jelas Kita Sudah Punya Output Yang Mau Kita Capai Achieve Sebagai Goal Dari Penelitian Dengan Proses Atau Metode Atau Langkah Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Input Itu Seperti Apa Metodenya Sudah Ada Semuanya Jadi Penelitiannya Tinggal Dijalankan Dengan Pegangannya Yaitu Tadi Dari Studi Literatur Atau Literatur Review Yang Sudah Kita Buat Nah Makanya Masud Contohnya Teman-temannya Ini Belum Bisa Saya Suruh Oh Running Penelitiannya Sudah Jalanin Karena Studi Literaturnya Belum Beres Studi Literaturnya Belum Selesai Belum Optimal Di studi Literatur Itu Kita Punya Yang Namanya Nanti Kita Bisa Tentukan Yang Namanya Ada Batasan Masalah Atau Ruang Lingkup Biar Kita Tidak Terlalu Lebar Atau Tidak Terlalu Luas Pembahasan Pembahasan Yang Kita Lakukan Contoh Kalau Saya Kan Disini Mau Bahas Integrasi Sistem Terus Lebih Spesifik Lagi Integrasinya Nanti Pakai Webservice Res Sudah Itu Yang Saya Bahas Mau Ada Webservice Yang Lain Saya Tidak Pakai Itu Karena Saya Nentukin Ruang Lingkup Saya Atau Batasan Saya Sampai Disini Rencana Integrasinya Pakai Webservice Res Terus Saya Pakai Fitur Tambahan Fitur External Database Yaudah Sampai Situ Yang Saya Kerjakan Kalau Misalkan Ada Fitur Fitur Lain Yang Bisa Buat Integrasi Sistem Itu Tidak Saya Bahas Saya Cuma Bahas Yang Sudah Saya Tentukan Apa Yang Saya Lakukan Di Penelitian Saya Selanjutnya Atau Penelitian Yang Saya Lakukan Biar Nggak Kehilangan Arah Atau Biar Nggak Terlalu Luas Pembahasan Biar Tidak Melebar Pembahasan Di Penelitian Atau Apa Yang Dikerjakan Di Penelitian Itu Nggak Kemana Mana Fokus Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Input Dapatin Atau Achieve Goal Yang Ada Di Output Dengan Mencapai Output Dengan Proses Atau Metodologi Atau Metod Yang Sudah Kita Tentukan Begitu Ya Mas Ya Betul Oke Udah Saya Balas Di WA Untuk Format Literaturnya Kan Ada Contohnya Yang Saya Share Di WAG Pimbingan Saya Juga Di Ikutin Aja Kayak Gitu Contohnya Itu Dulu Punya Mas Muki Jo Oke Oke Nanti Kalau itu Udah Beres Berarti Tinggal Cari Target Publikasinya Mau Yang Mana Waktu itu Ada Pernah Di Share Di Sinta Carinya Udah Kalau Udah Dapat Target Publikasinya Ke Jurnal Download Templatenya Yang Kita Mulai Susun Berdasarkan Template Dari Jurnal Tempat Publikasi Itu Biar Langsung Fokus Di Situ Oke Yang Lain Ada Mereka Silahkan Kalau Tidak Ada Saya Lanjut Ke Bimbingan Tugas Akhir Pakai Zoom Yang Sama Jadi Teman-teman Yang Di Mata Kuliah MPTI Jika Tidak Ada Pertanyaan Lagi Dipersilakan Untuk Meninggalkan Room Untuk Lanjut Istirahat Atau Aktifitas Lain Thank you Semuanya Mas Sama Baru Ada Mas Firman Ini Kan Bimbingan Tugas Akhir Bukan Di Mata Kuliah MPTI Jadi Ini Teman-teman Yang Lagi T.A. Biar Kasih Gambaran Aja Ke Teman-teman Yang Di Mata Kuliah MPTI Silahkan Thank you Yang Mata Kuliah MPTI Boleh Meninggalkan Room Tinggal Teman-teman Yang Sedang Tugas Akhir Bimbingan Sekarang Terima kasih Apa ya Thank you Semangat Gimana Mas Firman Sudah Bikin Studio Literaturnya Baru Mas Mohamad Yang Kirim Ke Saya Masih Ada Harus Yang Disesuaikan Atau Di Improve Lagi Dari Literatur Review Saya Sudah Mengajukan Pak Sahid Judulnya Pak Baru Judulnya Oh Baru Judulnya Studi Literaturnya Belum Belum Tinggal Sebulan Lagi Pengerjaan Itu Saya Masih Bingung Studi Literaturnya Itu Bab Satu Sebentar Ini Kita Tutup Dulu Recordingnya Karena Mata Kuliah MPTI Udah Kuliah Oke